Tetapi Biden mendapat tentangan keras dari sebagian pemimpin gereja. Sebabnya, Biden mengambil jalur liberal terkait isu aborsi dan pernikahan sesama jenis. Mengapa dalam hal ini dia mengambil posisi yang bertentangan dengan ajaran gereja? Let the my heart and my God will sing to me, Lord Jesus Christ, your Lord. Kedudukan dan peran seorang Presiden Amerika sangatlah strategis dan penting, karena dia memimpin sebuah negara maju, kuat, dan sangat berpengaruh di dunia. Presiden Joe Biden beriman katolik. Menarik untuk melihat artikulasi iman katolik dalam sikap dan kebijakannya sebagai pemimpin negara besar tersebut. Dalam hal ini, kita mengajukan tiga pertanyaan. Satu, apakah Biden seorang katolik yang taat atau devout katolik? Dua, apakah kebijakan publiknya mengacu pada ajaran gereja? Tiga, apakah pengaruh kebijakan publik Biden atas cara orang memandang gereja katolik? Rajin beribadah Biden rajin beribadah. Dia menghadiri misa hari minggu, hari raya, dan menjelang peristiwa penting. Dia berdoa rosario di kantor kepresidenan Oval Office. Dia berdoa rosario di waktu senggang. Dia juga mendaraskan doa Santo Franciscus. Tuhan, di mana terjadi kebencian, jadikanlah daku pembawa damai. Iman katoliklah yang memberi kekuatan saat Biden mengalami masa sulit waktu kematian istri pertama dan putrinya karena kecelakaan, serta putranya Bo karena penyakit kanker. I've only been able to deal with it by realizing they are parts of my being. Berbeda dari John F. Kennedy, Presiden Katolik pertama, Joe Biden menghayati imannya secara publik. Namun, justru inilah yang membuat kontroversi dengan mudah terlihat di permukaan. Ajaran Gereja dan Kebijakan Publik Biden mengaku kebijakan publiknya mengacu pada ajaran gereja mengenai martabat manusia dalam isu kepedulian pada orang miskin dan marjinal, krisis lingkungan, dan perubahan iklim, keadilan rasial, pengapusan hukuman mati, dan masalah pengungsi. Untuk mendukung implementasi kebijakannya itu, Biden memperkuat hubungan dengan organisasi katolik yang bergerak di bidang pengantasan kemiskinan, penanganan migran yang lebih manusiawi, dan penghapusan hukuman mati. Kontroversi Tetapi, Biden mendapat tentangan keras dari sebagian pemimpin gereja. Sebabnya, Biden mengambil jalur liberal terkait isu aborsi dan pernikahan sesama jenis. Mengapa dalam hal ini dia mengambil posisi yang bertentangan dengan ajaran gereja? Biden bilang, keyakinan pribadinya sesuai dengan ajaran gereja. Tetapi, dia tidak bisa memaksakan keyakinan itu kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Saya menjalani iman katolik, namun saya tidak akan membiarkan keyakinan agama saya yang saya terima melalui ajaran gereja, mereka menyebutnya DVD Doctrine memaksakan pandangan tersebut atas orang lain. Paus Benedictus ke-16 dan Paus Franciscus mempunyai hubungan baik dengan Joe Biden. Tentang suatu pertemuan dengan Paus Benedictus, Biden bilang, beliau tidak menghakimi. rasanya seperti masuk kelas teologi. Saya pergi dengan pencerahan dari diskusi tersebut. Paus Franciscus menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Biden sebagai Presiden Amerika yang ke-46. Seorang penulis buku bernama Fajoli berkata bahwa situasi sekarang adalah bentuk perang budaya atau culture war, yaitu perang kaum konservatif versus masyarakat dan nilai modern. Perang budaya ini sudah terjadi dalam masyarakat Amerika bukan dalam gereja katolik saja sejak 1980-an. Ini disebut juga sebagai konflik antara normatif Amerika versus modernity. Dalam gereja katolik, posisi konservatif dipegang oleh sejumlah uskup. Menurut mereka, Biden mewakili iman versi modern yang membahayakan masa depan gereja. Kedudukan tinggi, tantangan tinggi. Kontroversi ini begitu kencang karena Biden ada di puncak. Sikapnya disorot karena pengaruhnya besar terhadap gereja. Dikuatirkan, sikap liberal Biden akan membuat gereja kehilangan argumen praktis. Kaum liberal di luar sana akan bilang, Lihat tuh, ajaran gereja bisa saja diabaikan oleh seorang petinggi beragama katolik. Lalu dia dijadikan teladan. Akibatnya gereja dan para pemimpin sipil katolik lainnya tidak lagi bertaji dalam menyampaikan seruan moral. Iman dan paradigma nilai masyarakat. Perang budaya itu memperlihatkan kepada kita cara berpikir, beriman, dan bertindak sangat dipengaruhi oleh paradigma nilai atau pola pikir ideologi yang kuat atau dominan di dalam masyarakat. Disinilah keimanan atau kekatolikan kita bisa menjadi kontroversi. Gereja sebagai institusi pun tidak luput dari pengaruh tersebut. Semoga Rok Kudus mempimpin para pemimpin gereja dan para pemimpin sipil. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.